Jajaran Mapolda Jambi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brikjen Pol Prio Widianto kembali menggelar rilis pengungkapan hasil tangkapan kasus narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang dilaksanakan di ruang lobi Mapolda Jambi. Dalam gelaran kasus ini dihadirkan juga 6 tersangka dalam kasus yang berbeda-beda. Dan ada pun beberapa barang bukti yang berhasil disita petugas berupa 3 bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal seberat 51.640 gram. Selain itu ada juga barang bukti 2 bungkus plastik merek Guan Ying Wang yang berisi narkotika jenis sabu. Sedangkan untuk barang bukti jenis pil ekstasi, petugas berhasil menyita 2 paket besar dengan isi narkotika jenis ekstasi sebanyak 9.987 butir dengan berat sekitar 2.835,50 gram. Menurut Kapolda dalam memberikan keterangan, modus yang dilakukan para tersangka dalam menyelundupkan narkotika-narkotika tersebut adalah melalui jalur darat yang rencananya akan diedarkan di daerah Palembang dan Bungo. Dua orang membawa ekstasi dari Aceh yang rencana akan dibawa kepada Pak. Tim ekstasi yang berhasil menyemankan 9.887 butir yang ditangkap di SPBU Muarujambi dengan menggunakan kendaraan berkabit. Kemudian yang kedua, tanggal 13 September, tim berhasil mengamankan sabu seberat 516 gram atau setelah kilo. Tersangkanya satu orang, tersangkanya satu orang di CLM, ini dibawa dari Aceh dan akan dikirim ke Palembang dengan menggunakan bis ILS, kemudian yang ketiga, tanggal 17 September, 2017, tim berhasil mengamankan 2, tersangka. Satu yang puri dari Aceh, satu yang berima di Bungo. Dari Jambi Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.